Oke balik lagi di ngicip ngobrol sambil nicip-nicip main sama Andi itu dan sekarang Andi itu ditemani sama Chef Pajar dari Hotel Raja nih ya Apa kabar Chef Alhamdulillah baik Terima kasih udah diundang ke TV ku Iya pertama kali kita ketemu Oke nah ini bawa apa aja nih dari Raja nih Oke eh kita kali ini mau mengusung tema fusion food jadi paduan antara kuliner Indonesia dengan kuliner barat atau continental yang pertama ada onde-onde alvorno jadi kue onde-onde dengan isian daging bolognese dan keju mozzarella saus punya sausnya pun juga italian banget kita pakai aioli aioli itu dari bawang putih sama mayonaise kemudian yang kedua ada salmon masa lodeh jadi daging salmon dengan paduan sayur lodeh dan juga ada nasinya juga ada sambalnya jadi lodeh banget Oke ini nasinya kalau buat aku cemilan itu biar kelihatan lebih estetik aku gini ini nasi apa Garnis ya kalau buat aku yang pemirsa walaupun yang bener kan harusnya emang nasinya sedikit tapi lau-lauannya banyak kalau aku nasinya banyak lau-lauannya banyak gitu ya jadi tetep ini dan ini adalah definisi beneran nyemil tumpeng gitu ya mini mini tumpeng ini adiknya mini tumpeng gitu kan ya jadi ini adalah menu yang dibawa dari Raja ya ini salah satu menu promonya atau gimana ya kita mau ada promo ini kita ngusung tema fusion food nanti pemirsa bisa dapatkan beberapa menu ini di Hotel Raja at and butik Semarang Oke di Raja art and butik Hotel Semarang itu lokasinya ada di jalan Singosari Raya nomornya ya ya semua saja mas bebeda beda Oh beda ini ya hahaha ya kan saya nggak tahu jalan saya kemana-mana kalau nggak nebeng eh kalau pun naik motor juga daerah-daerah sini ya di sini jadi kalau kesana-sana nggak nyanda saya ya eh ini sebelum kita ngobrol tentang masakan ini kita lihat dulu nih foto-fotonya aku dapet bocoran soalnya langsung aja cek this out nah ini Oh ini area ini ya Savana bistro dan apa namanya dining room kami yang kalau misalnya ada prasmanan ya kita ada promo buvelas mulai dari harga 39.000 rupiah terus kemudian untuk menu-menu alakat kami mulai dari 20.000 rupiah sangat terjangkau ya ini aku rada salvoq nih ini editornya fotonya kembali capek kayaknya hahaha ini tadi 30 ini 39.000 rupiah ini ya maksud benar ini yang apa alak apa all you can eatnya itu untuk lunch ini setiap hari ada tapi reservasi dulu minimal 10 pek nanti selain menu bufet kalau temen-temen pengen pengen ambil menu alakat ada diskon spesial 10% oke ada diskon 10% ya untuk menu alakat ada lagi next ada apalagi Oh ini pasta and beer bukan full and beer hahaha ini ini promo bandling kami jadi menu pasta bandling dengan beer cuman terjangkau 55 rupiah tadi ya Iya kemudian berikutnya ada create your own barbeque jadi ada beberapa sajian barbeque bisa memilih antara menu beef seafood atau poultry poultry itu unggas ya jadi temen-temen bisa combine sendiri disitu nanti juga ada saladnya ada karbohidratnya lengkap sampai dessert gitu jadi pengen-pengen all you can eat ya jadi pengen teman-temen kalau pengen makan bufet sepuasnya tapi yang private ya sosnya tersebut ya ini promo Maret ini ya Mie Fiji jadi mie dari sayur-sayuran oke warna-warna juga kita ambil dari sayur-sayuran benar-benar alami kemudian ada untuk minumannya blue peanut vanilla ya jadi paduan antara blue kurakau sama kacang sama es krim vanilla jadi habis makan yang pedes-pedes seger minumnya agak creamy biar tambahkannya tambah bulet kayak kita benar sekali ya ini Oh ini yang justru adalah mena untuk puasa besok ya menu breakfasting kita kita ngusung teman the journey jadi perjalanan kuliner dari Nusantara sampai ke luar negeri Oke iya jadi teman-teman bisa join untuk breakfasting di Savana bistro harganya cukup terjangkau cuma 78.000 termasuk pajak oke 78.000 termasuk pajak ya tadi ya itu menu-menu semuanya ya semuanya ada seluruh dunia itu ada diraja gitu loh jadi nggak usah jauh-jauh keliling dunia langsung aja udah ke Singosari terus naik naik ke lantai Uge Uge langsung bisa menikmati seluruh dunia tuh jadi mantep kan ya Nah ini untuk onde-ondenya nih kenapa dia kenapa berbentuk seperti ini gitu kan ya kenapa kenapa jadi onde-onde yang biasanya dalamnya isi kacang kacang ijo ya kacang ijo sekarang kok dia berpaling gitu ya berpaling gitu isinya apakah dia sudah mulai menemukan tambatan yang lain gitu ini onde-ondenya kenapa kepikiran untuk bikin ini gitu loh tadi apa namanya onde-onde Alvorno Alvorno kenapa kepikirannya bikin itu ya kita pengen apa namanya lebih mempopuleritaskan itu masakan Indonesia ya jadi idenya biar tetap kelihatan itu makanan Indonesia tapi dalamnya siapa tahu siapa yang yang kasih dalamnya ada bolognese ada keju mozzarella oke terus rasanya juga klik disajikan dengan saus ayoli tadi Oh nih aku jadi kepo ini jadi kayak mungkin sedikit reinpilasi dari ini ya kan yang dulu sempat ada yang in apa sih bom brule apa-apa itu loh bom brule yang kayak pokoknya yang sering dibikin dan sama Nagita Slavina lah itu itu jadi tapi ini onde-onde ya itu kayaknya aku juga baru pertama kali lihat onde-onde tapi dalamnya bologna sama mozzarella Oke kita silahkan coba ya nggak bisa kan harus dilihat isinya ya beze-beze kalau onde-onde tuh disini kalau di tak sope diam ini ya agak sedikit itu mencolok ya mencetak deh pakai piring nggak mau Hai nanti aku makanya susah Oh gini pemirsa dalamnya nih nih jadi dalamnya itu ada di dagingan gitu saus bolognese terus ada mozarellanya juga terus ada ini kita akan mencoba ya untuk kliknya tetap kita tetap pakai tepung ketan dan tinggalin resep aslinya baunya itu memang tetap bau-bau durian aben bau onde-onde tapi tetap tapi ada bau-bau italianya itu bismillah ini mah bikin hai 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 pakai saus makin mantap Hai hari namanya harusnya apa ayoli ayoli dia tuh mayona sama dari bawang putih sama mayona tadi sama ada beberapa rempahnya juga ini kita akan jual 22.000 rupiah ya dapet-dapat tiga buah undi-undi sangat terjangkau Hai penduduknya juga enak juga enak tuh wajib mau dunia kelas nih iya bener ini udah Hai mungkin kalau yang lebih suka undi-undi cuman kulitnya aja kayak aku bisa kalau aku makan undi-undi isinya malah aku keluarin ini aku lari jadi makan undi-undinya aja nah ini jadi gaya Hai apa ya jawaban atas doa-doamu loh karena dia ininya enak tuh sebesar tidak ada dalamnya itu bolognese gitu dan dagingnya juga banyak dulu itu hanya nggak yang pelit nggak yang pelit gitu loh pemirsa untuk harga Rp22.000 ya tadi ada petiga biji sausnya juga kaya dan creamy creamy ada kejunya walaupun kerasa itu mantep Hai manaknya jadi bisa dicobain ini cuman ada di menu promo apa gimana ya kita ada mus buat untuk menu promo nanti ke depannya kalau eh apa namanya minatnya lumayan banyak akan kita jadikan menu reguler Oke jadi enak nih kalau misalnya buat makan di savannah itu kan tempatnya maksudnya kan nyaman-nyaman gitu kan kosi dekat pusat kota Hai makan kayak gini masih agak anget-anget gitu mungkin nanti jadinya makin lebih melalai nah dan habis berasa gitu enak loh tapi aku masih mau menyisahkan teman-temanku teman-temanku tersebut soalnya nah ini sekarang ini adalah salmon masa lodeh ya eh tadi kita lihat ada daging salmon beberapa sayuran untuk lodeh ada wortel adalah busiam ada terong kacang panjang jagung dan penyertapun juga nasi pakai sambal ya jadi cara makannya kita tuangin dulu sausnya ini ya oke tuangin aja semua nggak apa-apa adika di belakang ada nasi kan hahaha jadi ini sausnya oke nih ya jadi pemirsa aku tunjukin dede unde unde ini aku tunjukin dia salah oh salah ini apa oke aku tunjukin ya pemirsa dia ada salmonnya terus habis itu ada sayur-sayurannya ini ada sayur-sayurannya ada ada apa namanya ini labu siam terus habis itu ada wortel ini wortel ini wortelnya terus ini ada terongnya terus ini ada jagung terus ini ada kacang panjang ada kacang panjangnya terus dilengkapi dengan nasi putih tetap enggak ketinggalan nasi putih sama sambal ini apa nih itu daun kemangi oh daun kemangi ya ke daun kemangi yang digoreng gitu kan terus habis itu sama ada ini garnis ini garnis by the way ini bukan bukan piting ya ini adalah serai ya batang serai batang serai ini batang serai yang di buat jadiin garnis jadi kita cobain dulu salmonnya kita coba dulu salmonnya kita potong biasanya kalau lodeh itu kan sama sambal terasi sama pindang ya sama ikan asin pindang sekarang makan makan lodeh sama salmon kita lihat salmonnya warnanya ya Allah pinknya cantik sekali kayak gue cantik sih nih nih ya pemirsa ini jadi dia kelihatan seger banget dia kelihatan seger gitu terus habis itu ini kulitnya ini karena udah kena kuah ya dia kayak yang pas banget gitu loh ini depend ya ya depend flat jadi goreng pakai sedikit minyak biar lebih crispy kita coba ya bismillahirrohmanirrohim hmm Salmonnya fresh banget anjur aku mau coba kuahnya boleh kita coba kuahnya ini kalau misalnya dilihat pemirsa kuahnya rada beda dari lodeh-lodeh pada umumnya tapi saking gede nih salmon ini sampai harus kuinggir-inggirkan nih jadi dia kental loh pemirsa iya nih dia kental nih uh sampai muncrat kan dia kental gitu kita coba ini apakah ini pedas bismillahirrohmanirrohim dia nggak pedas walaupun kelihatan kayak ada banyak gulir-gulir cabainya gitu nah ini berarti harus ditumpulkan nih campur sama cabai campur sama sambel sama sambelnya terus sama ini garnis nasiku kalau aku ini garnis kalau aku pesen ini ya minta tolong nasinya tambah satu porsi pakai tumpeng jadi tumpeng benar sekali lauknya nasi ini ya jadi karbonya salmon kebalik ya ini kita coba lodeh terus sama nasi sama terongnya bismillah ini enggak tuh dia sayurnya emang kayak sengaja dipisah biar enggak 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 tarung bro iya biar tetap kelihatan segeri enggak segeri enak banget nih misal lodeh sama salmon udah naik kelas udah naik kelas ini berapa nih porsinya 55.000 55.000 ini ya jadi lodeh salmonnya 55.000 ya worth it salmonnya gudih banget kok kita pakai salmon 100 gram ini salmonnya gede terus seger banget terus juga enak mungkin kalau misalnya mas banyain sambilnya atau mas banyain nasinya tapi salmonnya diurangin ini ini bisa banget dijoba ini juga menu promo di Maret ya di April di April 5 bulan depan 5 bulan depan aku udah nyobain sebelumnya di launching launching disini kasihan kalian semua belum bisa nyoba di bulan ini ini harus coba sih kalau yang ini Maret April juga jadi tema bulan April kita akan mengusung tema fusion food oke jadi biar masakan Indonesia naik kelas masakan Indonesia naik kelas ya ini jadi biar bisa kita nyobain ini nasinya selapan terakhir Bismillah aku nanti bakal ngobrol-ngobrol sama Mbak Dian Mbak Dian ini adalah sales manager sales manager dari Raja Art & Boutique Hotel Semarang jadi jangan kemana-mana tapi ngobrol sambil icip-icip balik lagi di ngicip ngobrol sambil icip-icip mas sama Andi itu tapi kalau tadi sama Chef Fajar sekarang ini sudah sama Mbak Dian ini Mbak Dian long time loss iya lama banget aku juga lama banget dikurung sama Mami Fitri di kantor ini gak diajak pergi-pergi jahat banget udah lama banget gak main ke Raja loh iya padahal dulu tuh Raja itu adalah aku udah diperletakan batu pertama aja udah main kesana loh padahal loh apa yang meletakkan batunya disitu aku yang meletakkan batu batu kerikil tapi ya beda lain gitu nah ini adalah Mbak Dian sales manager Raja Art & Boutique Hotel Semarang apa kabar Mbak setelah jutaan purnama kita tidak bertemu iya betul alhamdulillah sih baik-baik saja ya apalagi keadaan semakin membaik apalagi kan Semarang apa sudah menurun ya untuk kurvanya di covid jadi apalagi sudah ada vaksin jadi ya semoga aja ke depannya semakin membaik lah Semarang gak sepi awal-awal pandemi ya baik orang-orang sudah mulai berani untuk ke hotel udah berani untuk staycation terus habis itu dan sekarang pun orang-orang juga sudah mulai semakin melek sama yang namanya protokol kesehatan jadi udah gak yang separno dulu memang sudah mulai agak melonggar tapi dia gak yang oke karena sekarang udah menjadi sebuah gaya hidup yaudah ini nanti aku bakal tanya-tanya tenang fasilitas dan lain-lain tapi kita lihat dulu ada slide-slide fotonya ya dari Hotel Raja langsung aja check this out boleh ini apa nih Romantic Dinner ini namanya Romantic Dinner jadi ada dua paket Romantic Dinner di kita ada Rosella, ada Luxury yang membedakan adalah jenis masakannya pasti terus sama proteinnya ya nah itu berarti dari apa nih appetizer sampai dessert betul jadi itu private kemudian kita juga serve-nya private juga by waiters juga oke ini pemesanan hamil satu ya oke pemesanan hamil satu oke next ada apa lagi mana dimana ini sih hitungannya murah sih iya buat dua orang oh ini ada wedding package ya ada yang tanya-tanya wedding juga ini tadi mbak gitu kan kita tuh ada wedding package dari yang murah sekali 3,5 juta itu sudah bisa wedding di hotel sampai yang konflik itu cuma 25 orang sih kayak private gitu ya murah loh ya iya loh sekarang orang mu nikah udah tinggal mak 3,5 juta itu udah yang gak usah mikir sampai setahun gitu loh iya gak sih pasangannya ya gak ada gak sampai mikir kalau pandemi selesai ya harus gak usah itu 3,5 juta ibaratnya ya UMR lah ya UMR sebulan udah bisa loh iya eh nikah yuk oke besok ya gitu udah tinggal kayak gitu 3,5 juta sampai 9 juta ya iya yang 9 juta itu tadi paket komplit sih jadi ada honeymoon package juga itu 9 juta ke rumah mertua honeymoon package-nya bukan rumah mertuanya anda enggak jadi kita ada salah satu yang di Jogja oh ini salah satu yang di Jogja betul dari dari apa manajemen ya itu itu ada salah satu juga namanya rumah mertua di Jogja nanti dapat apa sih floating break terus juga tempatnya itu kayak ada halamannya gitu kan terus kayak juglo-juglo gemes gitu lah udah pernah mbak Andita enggak lihat di Instagram ya kalau mau diajak juga boleh ini ada apa nih auto community time jadi kan teman-teman sekarang itu kan banyak tuh yang punya komunitas ada motor ada mobil mobil tua mobil itu nah kita ada special price nih buat mereka jadi 223 200 itu buat tipe kamarnya studio oke ini buat acara bikin acara disitu juga ya iya oke next ada apa lagi ada apa lagi ada apa lagi kok kayaknya dia deg-degan ada ada oh ini check-in talk iya oh ini juga coffee talk di bawah di area parkirnya depan itu ya betul jadi harganya itu 230 ribu sudah dapat kamar sudah dapat kopi pula oke waktu check-in ya iya betul kopi halu halo tapi enggak bikin halu enggak bikin halu ya aku belum cobain nih untuk coffee coffee talknya karena aku belum aku tuh belum sempat ke sana oh iya sebelum dibuka belum sampai belum oke waduh lama banget lama banget aku aku anak rumahan aku dikurung di kantor ini anak kantoran ya karena lebih sering di kantor daripada dulu enggak pulang-pulang ya enggak memang ini tadi ada yang menarik adalah tadi dari paket weddingnya itu aku enggak nyangka loh ada wedding itu cuma 3,5 juta ya 3,5 juta itu dapat apa aja tadi dia itu sudah dapat buffet atau prasmanan buat 25 orang terus ada test food juga terus ada pondoan terus dapat kamar wih belum murah 3,5 juta men yang belum ada adalah jodohnya jodohnya bisa di jodohnya enggak bisa yang include ya jadi ada 3,5 terus tadi 5,5 sama 9 juta oke itu adalah hitungannya tuh termurah yang saya tahu loh ini selama yang 9 juta tuh pak dapet dekor sama akustik loh wih mantap iya ini jangan-jangan akustiknya aku yang nyanyi ya padahal suara aku seber enggak nih kalau pengalaman di raja nih ya kalau untuk undangan aku memang belum pernah dapet undangan ke sana gitu cuman akustikannya makanannya tempatnya itu emang enak di raja lagu-lagunya juga enggak main-main gitu loh walaupun mungkin vibe-nya enak ya vibe-nya tuh endul gitu loh jadi kalau disana tuh kayak wah istrinya tuh kayak kita tuh waktu tiba-tiba loh kok us bunyi way padahal udah lama banget berarti enggak main ke raja banget akhir syuting kayaknya oh oke syuting padahal syuting nicip on street diraja kapan oh enggak aku tuh pernah ke raja waktu yang ini loh lelang sepatu konfas itu kan juga udah lama udah itu terakhir aku aja belum lahir juga kok belum lahir itu udah lama banget kayaknya awal pandemi pokoknya waktu itu lelang eh malah belum pandemi malah itu enggak lah itu sepatunya dilukis-lukis gitu nah itu jadi kalau di raja itu enaknya pemirsa kayak muda gitu loh masuk raja itu kayak muda banget karena memang dia itu nyaman terus dan yang bekerja disitu tuh juga yang muda-muda muda-muda ya langsung bener saya juga 17 tahun berkarir di dunia kuliner berarti usianya coba dihitung berapa ya dia 20 20 tahun ya berkarir di dunia kuliner jadi dilihat ya usianya anggaplah kalau dia masuk di usia 20 ya sekarang 40an lah ya berarti masih muda karena kami generasi melak tua ya nah ini tapi untuk protokol kesehatan dan SOP nya aman ya disana tetap karena kan juga hotel juga udah certified CHSE ya jadi untuk protokol dan segala macemnya masih terjaga oke nanti aku mau tanya-tanya lagi nih ya tentang itu tapi ini udah dia mau lewat dulu enggak apa ya kita persilakan dulu jadi jangan kemana tetap di ngicip ngobrol sambil ngicip-ngicip oke balik lagi di ngicip ngobrol sambil ngicip-nicip yang sama Andi itu dan masih sama mbak Dian halo dari Raja Art & Boutique Hotel Semarang ini ya nah tadi kita udah sedikit kasih tau tentang protokol kesehatan yang dilakukan di Hotel Raja jadi tetap ya yang namanya disinfektan itu pasti ada hand sanitizer pasti cek suhu pasti terus jaga jaraknya juga sudah dilakukan ya kalau di Raja nah ini tadi kan di wedding itu paket wedding itu tuh bisa sampai berapa sih kalau misalnya bikin acara di Raja kita itu untuk kapasitas wedding itu bisa sampai 100 orang Kak 100 orang itu di Savannah Bisternya di Savannah Bister pasti sampai apa loh ya di tempatnya apalah bahkan dari acara yang zaman dahulu Kak Laja saya udah ngikutin oh iya sampe Instagramnya juga mau ngikutin ya dari awal dari followernya belum ada aku udah follow gitu kan ya nah itu jadi di Savannah itu bisa sampai 100 tapi kalau di pandemi ini separuhnya apa 100 itu sudah angka pandemi angka pandemi 100 karena kan dengan kalau wedding itu nggak mungkin stay disitu terus ya pas itu kan keluar masuk keluar masuk dan masuknya pun juga kita ada protokol ya di bawah selu tubuh terus juga masuk ke mana ke tempat restoranya juga di Savannah juga akan di cek tunggu lagi gitu dan untuk makan selain kita sajikan sama waiter untuk pengambilan buffet setiap tamu yang mengambil buffet kita akan sediakan sarung tangan oh jadi apa namanya bener-bener steril lah nggak pegang-pegang semua gitu ini juga berlaku saat sarapan atau gimana sama betul saat sarapan saat event sama jadi apa namanya kalau misalnya pemirsa rada was-was gitu ya kalau misalnya waduh ini nanti kalau banyak orang terus habis-habis dipegang jangan sedih karena memang selain dia menyajikan secara bisa dilayanin gitu kan disajikan ini juga apa namanya pakai sarung tangan dan lain-lain jadi aman semuanya itu ya jadi kalau misalnya pemirsa itu mau ke hotel raja itu bisa dijalankan Singosari nomor 4 Singosari nomor 4 itu deket sama rumah sakit Rumani jadi ini gangnya Rumani dia nggak usah masuk gang jadi ambil ke arah yang ke bonderia itu 2 3 4 4 gedung setelah bunderan nah apal kan aku jadi pemirsa bisa langsung aja kesana terus dicobain semuanya nah ini kalau deket-deket ini ada event apa nih kalau tadi saya kan sempat ngobrolin ya soal buka puasa oh iya misalnya langsung ditembak secara live ya itu juga nanti akan ada seperti itu oke tadi 78 ribu aja 78 ribu aja nah kita ada promo nih soal 78 ribu itu kita ada promo harganya di 65 ribu untuk reservasi sebelum tanggal 12 oke untuk reservasi sebelum tanggal 12 itu bisa dapat harga 65 ribu 65 ribu aja udah bisa buber di hotel itu dibatasin untuk berapa orang nggak kalau dulu kan mesti buahnya gitu kan jadi kita untuk limited seat juga sih jadi kan kalau untuk savana bisa buat up to 100 nah ini bisa disparo nya jadi 50-50 jadi harus cepet-cepetan ya aku pernah buber disana sama temen-temen komunitas ya temen-temen soulmate kahitna dan itu kita bener-bener dari awal dari pertama sampai akhirnya mau terawai itu baru kita pulang karena semua dicobain semua dimakan ngobrol disana enak nyaman dan lain-lain jadi pemirsa harus banget ketuk ke hotel raja ke raja art and boutique hotel gitu jadi buat bikin acara buat sekedar cuman makan-makan aja pokoknya semuanya bisa bakal diakamodir gitu dan kalau nginep disana tuh ya pemirsa semua kamarnya tuh berbeda-beda jadi mau nginep setiap hari pun gak akan bosen ah dapet kamarnya bikin begini aja karena dia setiap lantai tuh warnanya beda quote-quote nya juga setiap kamar beda ya betul terus abis itu ada banyak doodle art doodle art disana jadi jangan lupa buat datang ke hotel raja terakhir ada yang mau disampaikan gak buat pemirsa oke terima kasih udah ngundang raja lagi ke program wujudnya kak Andi raja hotel itu adalah satu-satunya hotel di Semarang yang konsepnya fun dan banyak art ya jadi tadi sudah dicampaikan jangan ragu ke Semarang ke raja aja ya ke Semarang ke raja aja karena deket sama pusat kota terus mungkin ada yang mau wisata horror di Wunderia itu lagi oh itu lagi horror ya itu tinggal gelundung aja gitu kan jadi semuanya ada dan dia delalahnya raja itu berada di deket tempat-tempat hitsnya kota Semarang gitu jadi pemirsa bisa langsung ke raja dan cobain semuanya aku aja udah lama gak kesana tuh kayak badanku pegel-pegel semua gitu loh iya habis ini ya kak siap-siap siap-siap gitu ya nah pemirsa jangan lupa buat nonton ngicip ya karena ini sekarang udah jam 2 setiap hari Senin Selasa Rabu jam 1 sampai dengan eh Senin Selasa Rabu Jumat Sabtu Minggu ya perlusan ya tanpa libur ya iya tanpa libur ya tangannya dia kesenggol kamera-kamera excited banget pengen langsung dateng ke raja jadi jam 1 sampai dengan jam 2 siang tutup nontonan itu ya Andi tuh dan seluruh kurian tugas pamit undur diri mohon maaf aku ada salah sata dan bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!